Halo guys kembali lagi jadi video kali ini ini ada pemasangan bilet DB deluxe lagi nih guys dan kali ini ini yang versi pakai leveling ya Jadi kalau yang kemarin itu yang saya bikin itu tutorialnya tutorial retrofit nya sama pemasangan biletnya itu kan tanpa leveling ya Nah kali ini ini ada yang versi pakai levelingnya nih tapi ya ini nggak usah ditutorialkan juga lah ya ini saya cuma pengen memperlihatkan aja lah guys untuk teknik pemasangannya jadi teknik pemasangannya ya masih sama seperti kemarin bracketnya menggunakan ini dan ya ini dia nih untuk levelingnya tuh jadi apa ya kemarin saya sih menyarankan kalau untuk pakai leveling menggunakan bracket ya Nah cuman ini tadinya saya mau memang rencananya mau menggunakan bracket guys tadinya mau pakai ini guys baut ini berapa ini M berapa ini nggak tahu ya pokoknya udah saya masukin ke sini ternyata oblak gitu ya jadi pokoknya nggak bisa seret guys ini oblak ini kalau dimasukin ini sama juga menggunakan yang originalnya ini original dudukan memang disininya ya oblak juga ya ini eh merek Narita ini batoknya ya guys jadi bukan original nih jadi makanya ya udahlah saya memutuskan untuk menggunakan teknik pakai bracket di sini aja ya jadi sebenarnya kalau pakai leveling saya lebih ini lah lebih merekomendasikan menggunakan brekat seperti ini guys dudukannya ya di sini cuman ya karena ini bukan originalnya ya entah ya berarti berarti ini nggak sama nih ukurannya dengan yang aslinya gitu ya bahkan pakai ini aja originalnya masih oblak dimasukkan ke sini bisa coba masukkan di nah nih ini pokoknya kalau pakai bracket yang bakal getar ya guys jadi makanya ya menggunakan teknik begini aja lah itu lepasnya aja gampang ya karena memang kurang seret ya oke jadi untuk teknik pemasangannya seperti ini guys seperti samalah dengan yang kemarin ya bahan besinya ini juga sama seperti yang kemarin tuh menggunakan bracketnya relay gitu ya dan ini untuk pemasangan levelingnya jadi secara teknis ya sama aja dengan yang kemarin tinggal perbedaannya bikinkan rumah untuk ini ya rumah levelingnya nih di sini nih ini nggak dipaten ya jadi sekarang ya pengen berkomitmen untuk pasang leveling itu yang bisa bongkar pasang guys karena ya banyak juga komentar-komentar yang kenapa dipaten bang kenapa dipaten levelingnya bang ya jadi sekarang ya saya belajar ya nggak bisa untuk ke semua pemasangan motor mungkin ya saya juga sambil belajar juga masih guys nah ini untuk di bit deluxe ya ini saya gampang lah kalau di deluxe ya kalau pengen dibikinkan seperti ini saya coba lepas dulu nih biletnya nih nah ini dia ini ya untuk pemasangannya saya coba buka dulu eh gimana ini nggak susah guys nggak pas nih lubangnya nah ini dia jadi dia kurang lebih seperti ini ya untuk pembuatannya tinggal dibikinkan model seperti ini guys jadi secara teknisnya semuanya sama oh ya perbedaannya ya di sini nih dicuak nih sebenarnya nggak dicuak nggak apa-apa guys ini tadinya kan memang rencananya saya menggunakan ini ya breket jadi kalau pakai breket ininya dicuak nih biar nggak mentok nih seperti ini tapi karena tadinya gagal di sininya oblak dan ini juga karetnya nih agak ngeri juga sih takut patah juga ini tipis nih bahannya nih guys jadi makanya ya udah lah pakai teknik seperti ini oh iya ya naik turunnya tadi saya nggak perlihatkan ya kayak gimana ya ini biletnya sudah saya pasang lagi guys jadi seperti ini ya dan ini blower juga udah saya pasang barusan di leveling seperti ini nah sekarang saya akan coba untuk perlihatkan naik turunnya kayak gimana ya kayak gini ya kelihatan nggak udah udah kelihatannya saya jauh putar tuh ininya agak main ya apa ininya agak ikut merunduk karena belum ada Mika tapi kalau sudah ini sudah kepasang ini nggak akan bergerak bagian atasnya ya karena ini ya agak lemes nih ya bagian atasnya ya jadi ikut merunduk juga guys tuh ya udah aman lah ya ini juga saya udah tes ini juga udah saya pasang Mika nya masih aman lah levelingnya masih bergerak dengan baik ya oke jadi kalau pakai leveling yang cuman yang saya khawatirkan takutnya ini kalau udah keseringan main disininya takutnya patah gitu ya tapi kayaknya sih enggak sih karena cuman pergerakannya cuma sedikit ya disini tapi mau gimana lagi guys mau pakai bracket juga ininya oblak nggak ada yang cocok gitu ya oke ya pokoknya seperti ini kalau untuk yang versi pakai leveling ya tuh ini belakangnya kayak gini ini tinggal perkabelan aja oke jadi saya sulap aja jadi seperti ini guys setelah selesai nah seperti ini ya jadi ya udah ini dikasih Mika belakangnya terus dikasih jaring-jaring seperti ini guys untuk menutup bagian samping-sampingnya ya slotnya ya seperti ini di tengahnya dicuak biar lebih masuk gitu ya biar nggak kebentuk ke Mika nya tuh oke ini udah selesai guys jadi hasilnya seperti ini tanpa belakang kayak gini ya tuh nah ini sudah dipasang Mika nya dan untuk lem Mika yang sering tanya lem Mika ini ini nih lemnya ya ya lem butil guys yang mereknya entah ini nih mereknya nih ya ya pokoknya yang inilah bentuk kardusnya ya untuk lem butilnya ini yang warna hitam guys lem butilnya guys kita akan coba leveling ya pokoknya ini udah saya rapatkan Oh ya saya perlihatkan dulu tampak bagian depan tuh udah kurang lebih seperti itu ya sekarang saya coba ini dulu nah saya jadikan alas leveling guys ini untuk sementara gini aja lah dulu menggunakan sekun nih saya masukkan dulu ini ini agak susah untuk nyambungin kabelnya nah sudah nyala tuh leveling nah saya depan begini ya itu di sana ada garis tuh ya jadi bisa sambil diperhatikan itu untuk pergerakan ininya nah ini gerak turunnya ya oke segini coba saya naikkan sampai mentok ke atas oke segitu ya jadi sudah berfungsi dengan baik ya udah itu aja untuk video kali ini jadi ini cuma pengen nunjukin pemasangan bilet bi-deluxe yang versi pakai leveling guys kalau masalah retrofit pemasangan levelingnya teknik eh retrofit sama teknik pemasangan biletnya akan kemarin udah di waktu ya minggu lalu jadi kurang lebih ya seperti ini guys tampak bagian depan seperti ini Oke kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati